Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 4 Mei 2022 merupakan pekan ketiga pascah. Bacaan dibawakan oleh Felisita Zahara, Masmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Laurentia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kisah para rasul, bab 8, ayat 1b sampai dengan 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganyayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasahkan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi Bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi Masmurkanlah kemuliaan namanya, Muliakanlah dia dengan puji-pujian, Katakanlah kepada Allah, Betapa dahsyat segala pekerjaanmu, Bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, Dan bermasmur bagimu, Seluruh bumi memasmurkan namamu, Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia, Bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi Ia mengubah laut menjadi tanah kering, Dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai, Oleh sebab itu, Kita bersuka cita karena dia, Yang memerintah dengan perkasa, Untuk selama-lamanya, Bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi Alleluia, 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 Setiap orang yang percaya kepada anak, Beroleh hidup yang kekal, Dan aku membangkitkannya pada akhir zaman, Sabda Tuhan, Alleluia, 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 Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 6 ayat 35 sampai dengan 40 Di rumah ibadat di Kapernaum Yesus berkata kepada orang banyak Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Tetapi aku telah berkata kepadamu Sungguhpun kamu telah melihat aku Kamu tidak percaya Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendaku Tetapi untuk melakukan kehendak dia Yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia Yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua Yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir jaman Sebab inilah kehendak Bapaku Yaitu supaya setiap orang Yang melihat anak Dan percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya Pada akhir jaman Demikianlah sabda Tuhan Berjuang untuk percaya Dan mewartakan kasihnya Renungan dibawakan oleh Laurentia Ineke Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus Kasih orang tua terhadap kita sangatlah besar Mereka selalu berusaha dan berjuang Untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita Mereka lah yang menyuapkan kita untuk makan Mengajarkan berbicara, berjalan Dan selalu berusaha Agar anak-anaknya tidak jatuh Mereka berjuang untuk dapat menyekolahkan anaknya Agar menjadi orang yang pintar dan berguna untuk masa depan Mengajarkan apa yang baik dan yang buruk Dan jika mengalami masalah Orang tua akan menasihati kita Menuntun agar kita bisa lepas dari masalah Orang tua selalu menginginkan hidup anak-anaknya nyaman dan aman Demikian pula dengan Allah Sang Pemberi Hidup Sungguh sangat besar kasih Allah Ia tidak ingin ada yang dibuang ataupun hilang Karena itu Yesus Kristus hadir ke dunia Untuk menyelamatkan kita semua Yesus hadir untuk mengajarkan kasih pada sesama Dan kasih pada Tuhan Dan ia rela menderita bahkan wafat di kayu salib Untuk dapat memperlihatkan kemuliaannya Dengan bangkit di antara orang mati Untuk keselamatan kita semua Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Supaya aku bangkitkan pada akhir zaman Dan untuk itu kita semua harus percaya padanya Namun Yesus sendiri mengingatkan kita makhluk yang bebal ini Untuk percaya padanya Karena sungguhpun kamu telah melihat aku Kamu tidak percaya Kita seringkali melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini Namun ada saatnya Kita dilanda badai kehidupan Yang membuat perasaan jadi khawatir Dan merasa ketakutan Hal itu membuat kita goya langsung marah Apalagi masalah yang dihadapi tak kunjung usai Saya kan sudah berdoa pada Tuhan Berharap pada Tuhan Tapi kok Tuhan membiarkan aku mengalami hal seperti ini Kok Tuhan tidak menjawab doa-doaku Bagaimana ini Dan karena ketidaksabaran Akhirnya dalam kekalutan Kita memilih berbuat sesuatu Sesuai dengan keinginan kita sendiri Yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan Walaupun kita mengatakan Kita percaya pada Tuhan Jadi percaya seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus Percaya bukan hanya dengan kata-kata Tapi percaya yang dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari Dengan hidup menurut kehendak Tuhan Hidup menurut kasihnya Tidak mudah memang Untuk itu kita harus berjuang untuk percaya pada Tuhan Berjuang untuk dapat tetap melaksanakan kehendaknya Melaksanakan kasihnya Dan berjuang untuk menyalurkan kasih Tuhan Sebagai ungkapan syukur kita atas kasihnya Dan jangan lupa untuk datang pada Tuhan Agar kita tidak dibuang Karena ia akan menuntun kita Namun untuk itu dibutuhkan kesabaran Untuk menjalannya Agar kita tidak tergoda Berbuat sesuatu yang menyebabkan kita makin jauh dari Tuhan Seperti halnya Filipus Ia tetap memberitakan dan menyalurkan kasih Tuhan Yang membuat orang-orang percaya pada Tuhan Di tengah ancaman Di tengah kegalauan Di tengah permasalahan hidup Mari kita berjuang mewartakan kasihnya Dengan kegigihan dan kesabaran Dengan senyum dan keramah tamahan Untuk membuat orang-orang di sekitar kita Merasakan suka cita Dan merasakan kasih Tuhan Ada dalam kehidupan mereka juga Kita berjuang untuk mengenalkan kasih Tuhan Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kita Dengan peladan hidup kita Saudara-saudara Untuk itu kita pun membutuhkan Tuhan Yesus Kita datang pada Tuhan Yesus Dalam doa-doa yang kita panjatkan setiap saat Dan juga lewat sakramet ekaristi Yang kita terima setiap kali mengikuti Misa Agar kita mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus Dengan menyantap roti hidup Tubuh Kristus Agar kita dikuatkan untuk dapat berjuang mewartakan kasih Tuhan Supaya makin banyak orang melihat pekerjaan-pekerjaan Allah Yang luar biasa dalam kehidupan kita semua Marilah berdoa Ya Tuhan Engkau lah roti hidup Barang siapa datang kepadamu Tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadamu Tidak akan haus lagi Tuntun kami selalu ya Tuhan Untuk dapat percaya padamu Dengan perkataan dan perbuatan kami Agar kami selalu mewartakan kasihmu dalam kehidupan kami Agar banyak orang dapat melihat kasihmu selalu Segala yang kami lakukan ini Demi kemuliaan Bapak, Putra, dan Roh Kudus Kini selalu dan sepanjang segala masa Amin Terima kasih telah menonton!